Jadi ini acara sekolahan SMA-SMA, Sebanten. Sekarang kita lihat, nah ini dia gedungnya nih, gedung museumnya nih. Saya juga baru pertama kali kesini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Halo Traveler, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah darah Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Nah sore ini kita sedang menuju ke kawasan wisata Banten Lama nih Traveler. Tapi bukan mau review Majid Agung seperti yang biasa kita lakukan, namun kita akan melihat sebuah pameran, namanya pameran Museum Banten Culture Festival tahun 2024. Dan lokasinya, karena memang sesuai dengan judulnya, ya berada di Museum Banten. Dan kebetulan saya belum pernah review nih Museum Banten yang terbaru nih Traveler. Karena sekarang punya gedungnya besar, bagus banget. Dan kebetulan hari ini memang ada acara, dan ini adalah acara yang terakhir nih, penutupan ini Traveler. Jadi acara ini berlangsung sejak tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November 2024. Dan kita sudah masuk ke kawasan wisata Banten Lama nih Traveler. Nah ini sebelah kiri adalah kawasan parkiran. Dan kita datang dari arah barat. Nah ini dari arah barat. Ini masih cukup sepi nih, karena yang rame tadi malam, di malam Jumat atau Kamis malam. Nah lokasi Majid Agung Bantennya ada di sebelah kiri kita nih Traveler. Nah ini jembatannya ya. Nah di sebelah kiri kita sana tuh, kita udah sering banget kita beri usut di sana. Nah ya, tuh. Dan ini sebelah kiri kita adalah benteng. Bentengnya, nah bukan benteng, ini istana dulunya. Kraton dulu. Yang hancur. Dan saya juga pernah review di sini Traveler. Beberapa bulan lalu Anda bisa cari di list video saya nih. Luas banget. Nah kita akan di ujung sana nanti akan belok kiri. Dan itu dia gedungnya, udah kelihatan tuh. Tampak dari kejauhan. Nah ini akan ke sana. Dan menurut informasi dari teman saya katanya, hari ini ya lumayan rame. Karena sejak hari Selasa sampai hari Kamis nggak tahu rame acaranya. Iya, kita akan masuk kiri dan kita akan ke sana tuh. Langsung parkir. Oke. Kita langsung masuk. Nah itu telah tulisan keraton Suroswan tuh. Kita nganan langsung. Tuh ya. Nah ini lagi acara di sini Traveler. Dan ini pertama kalinya nih saya nge-review di kawasan museumnya nih Traveler. Sedang ada acara nih. Oke kita akan masuk. Tuh Banten Islamic Center. Oke kita masuk. Ya masuk langsung. Lantung masuk. Siap. Oke. Waduh udah nggak tahu rame nih. Udah sepi. Oh nggak apa-apalah. Kita parkir di sini boleh nih. Di sana boleh, kiri boleh. Iya. Ini acara scan pamerannya ya. Oke kiri aja kita markir. Sekarang kita seperti biasa nih Traveler. Lihat jam 5.26 Waktu Indonesia bagian Barat. Nah dia sekarang di hari Jumat tanggal 1 November. Ini acaranya nih Traveler ya. Biar tahu nih. Tuh. Museum Banten Culture Festival. Senin sampai Jumat 28 Oktober sampai 1 November. Tuh. Nanti kita mau lihat stand-nya dulu. Karena memang sore nih. Udah kesorean. Dia stand-nya udah nggak tahu rame nih. Ini biar tahu. Tuh. Selamat datang dan kunjungi stand pameran UMKM Provinsi Banten. Tuh. Oke. Sekarang kita akan lihat suasananya nih. Tuh ya nggak tahu rame ya. Dan ini dari terakhir nih. Karena memang banyak yang nggak tahu sih. Nah ini kita lihat ada Brother Sawo. Tuh macem-macem itu stand-nya. Sudah pada nggak jualan rupanya nih. Pada habis. Ini penak-penik. Sudah selesai musiknya nih. Oke. Gila ngapain baso malang. Ini esteh rame banget nih esteh nih. Ini sama kebab. Memang kuliner semua ya. Tuh. Rame. Tuh. Macem-macem tuh. Tuh sebelah kanan gedungnya tuh. Nanti kita lihat selah ini. Coba kita ke ujung dulu. Nah kita lihat nih. Sudah selesai acaranya nih. Karena mau menjelang maghrib ya. Pada isyarat kali ya. Nanti dia nanti di rumah itu. Ini apa nih pada. Ini para pesertanya nih. Ini selesai karena menjelang maghrib. Tapi nanti kita akan lihat nanti. Kata sampai malam ya acaranya. Karena memang banyak yang nggak tahu ya. Karena saya juga dapat informasi dari teman. Oh. Itu dia panggungnya sebelah kanan. Ntar kita ke sana nanti. Kita balik lagi dulu. Kita akan lihat suasananya nih. Jadi ini acara sekolahan. SMA-SMA. Sebanten. Sekarang kita lihat. Nah ini dia gedungnya nih. Gedung museumnya nih. Saya juga baru pertama kali kesini. Oh ntar. Ini kameranya rada error nih. Belum saya setting. Ini traflor. Ini ada lambangnya tulisannya. Musium. Banten. Saya belum pernah masuk nih. Kalau yang dulu museum yang kecilnya sering masuk. Ini musim barunya nih. Oke. Kita lihat suasananya tuh. Ini apa nih? Karamena apa nih? Kita lihat. Foto kayaknya. Oh moto. Berfoto ini. Mama di dalam. Di dalam mamanya. Wah. Ini berfoto. Keren juga dia. Muter. Keren juga. Kita lihat hasilnya nih. Ini terlihat. Ini terlihat. musim Banten caranya karena nggak banyak yang tahu jadi nggak tahu rame taunya rame nya sekarang terakhir lagi promosinya kurang padahal kalau kalau tahu merame ya rame itu sudah gitu bikinnya malam minggu kan harusnya jadi salah satu peserta pengunjung bilang juga mengakui bahwa nggak rame karena memang nggak pada tahu yuk kita lihat ke dalam sekarang ini pintu keluar enggak apa-apa kita masukin aja ya kan iyalah Hai wadudup ada bulbar ya hai 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 udah pada selesai caranya Oh ini dalam muda ya eh dalam ini udah museum iya tuh ya acaranya iya iya ini saya baru pertama kali masuk nih biar tahu nih tuh ini ada dinas pendidikan kebudayaan provinsi Banten nih jam kunjungan nih ini kalau traveler nanti next time saya mau bikin review ke sini lah jam kunjungan israt sengah 12 dan sampai jam 1 tuh ada tuh semua tuh Anda bisa skip nih kalau mau lihat museum negeri Banten oke kita lihat museumnya udah tutup ya nanti next time kita akan bikin jalan-jalan nanti tuh udah tutup tuh ada isinya museum dia koleksi golok museum negeri Banten golok Siomas karena memang terkenal ya tuh golok Siomas tuh itu ada penjelasannya disini dihibah dari Bapak Oman Solehin Wayang Raja panjang yang per 1 cm banyak banget tuh lihat ya tuh lihat banyak banget next time kita akan bikin nanti kalau banyak permintaan ya eh oke oke terus lah next time oh ini ada ini nih ada patung badaknya batung badak tuh karena memang ciri khas Banten badak udah lain kali lah kita akan lihat ini isinya museum ya oke ini kita lihat untuk belakang nih ini markir ini markir disini nih traveler tuh saya tadi markir di depan tuh ya kalau anda mau markir disini ya oke kita masuk lagi bagus nih oke next time ya traveler next time saya akan review jalan-jalan di musim Banten karena yang terbaru ini saya belum pernah masuk dulu waktu jaman museumnya masih di depan yang kecil itu saya pernah masuk berapa kali bahkan bawa temen dari Polandia waktu dari Swiss halo halo yo pesertanya inilah kita ke depan aja karena acara sudah selesai wuis boleh ya masih kakanggit yuk selesai acaranya ini sekarang lagi minggu maghrib ini kita lihat panggung ini kita lihat panggung kita keluar lagi kita ngeliat panggung tuh kesertanya udah berisrahat iya liat 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 wuuh wuuh mewah banget panggungnya tuh kursor festival udah selesai ya oke jadi next time saya akan review nih panggungnya nih bukan panggung museumnya nih bagus banget soalnya kita biar tahu dalamnya ada apa aja ya supaya juga bisa makin nambah wawasan di peninggalan sejarah dari Banten nah sekarang udah jam 6.42 waktu Indonesia bagian Barat ya ini acara terakhir tapi nggak tahu nanti malam mungkin ada caranya ini dupanya yang penting tahu di tahun depan kalau bisa ngomongin lagi supaya tahu nih semua nih oke kembali lagi nih tempat foto nih keren nih kanan-kanan suada keren ya motonya oke gitu aja traveler kita melihat suasana acara museum Banten Culture Festival tahun 2024 yang walaupun kita ketinggalan kesorehan katanya juga informasinya kurang semoga mudah-mudahan anda jadi tambah tahu dan menambah wawasan nih terakhir oke langsung dari museum Banten yang berada di kota Serang provinsi Banten Indonesia semoga menambah wawasan dan hibur dan saya doakan anda semua saudara mengadang sehat bahagia dan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin ya 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 Terima kasih.